Iya nih Tem, tapi ternyata gak cuma Nina aja, sejumlah selebriti juga sempat jatuh sakit nih karena sibuk banget sampe padat banget. Siapa aja mereka? Ini dia. Mendekuni karir di dunia entertainment yang jadwal kerjanya tidak mengenal waktu memang memberi resiko tersendiri bagi kondisi kesehatan para selebriti. Seperti yang pernah dialami oleh si cantik Nina Zatulini, yang beberapa waktu lalu sempat jatuh sakit akibat tetap memaksakan berdiet di tengah padatnya jadwal syuting stripping. Jadi kita tuh syutingnya di puncak, dan aku juga termasuk orang yang sebenarnya agak males nginap di sana karena dingin, gak kuat dingin gitu. Jadi ketika udah selesai, 5 pagi terus aku pulang. Masuk banget, berasa badan kayak rontok berk, kayak masuk angin gitu. Khusus sakitnya tuh udah dari sebelum-sebelumnya gitu, cuman baru parahnya itu dan sampe aku sehari nge syuting itu gitu. Nah diare, kayak salah makan. Dia udah di sana juga emang dingin banget kan, dan aku tuh terkadang kalau udah malam-malam misalnya emang. Makanya akhirnya ini pelajaran juga buat aku, jadi ketika emang walaupun capek, walaupun emang, kadang kan cewek pengennya diet gitu, gak mau makan malam ah gitu. Terus ternyata gara-gara itu aku sakit, jadi masuk angin, terus langsung buang-buang air. Di rumah tapi sempat ke rumah sakit sih, karena itu udah parah banget tuh buang-buang airnya sampe berapa kali gitu aku ke kamar mandi, sampe lemes banget, sampe ijay, kayaknya cairannya kebuang semua gitu. Keputusan Nina untuk berdiet yang pada akhirnya membuat Nina terkapar sakit langsung saja menuai protes dari sang mama. Mama lah, udah di belakangin katanya, tapi cari penyakit, udah tau mau di luar, mesti di luar kota dingin, terus udah gitu kegiatannya banyak, terus ngapain pake acara gak makan gitu. Kenapa sih males makan, kenapa sih kayak, maksudnya harus kayak sosok diet gitu. Katanya suka takut gitu loh yang namanya cewek kan, udah gitu yang kayak lagi striping tuh terkadang jadi gak kekontrol gitu ya. Jadi pengen ngemil bawa aneh, udah suka udah, aduh kayaknya udah full deh, udah gak mau makan lagi. Ada hal jadi dia masuk angin, udah gak mau makan lagi, dia gak mau makan malam, jadi masuk angin. Sosokan dietnya, jadi malah sakit, terus jadi malah, dan nanti ujung-ujung setelah sakit, recovery malah lebih makan lagi, bahaya banget itu. Kesehatan drop akibat terlalu lelah menjalani syuting striping, juga pernah dialami oleh Riki Harun, yang bahkan sering mengalami pusing dan mata berkunang-kunang ketika sedang take adegan. Hal ini bahkan membuat istri Riki Harun, Herviza, menjadi khawatir dan lebih cerewet menyuruh sang suami untuk menjaga kesehatan. Ya sakit paling ya capek, gak enak badan biasa aja sih, pilak, batuk gitu. Capek, letih, terus kunang-kunang gitu yang apa, pusing, lemas itu ada gitu. Terus pasti kepikiran, gue kalau gue terlalu capek, gue ntar, bini gue sih sebenarnya yang ngomong kayak gitu, kalau kamu terlalu capek, kamu gak jaga kesehatan, kamu masuk rumah sakit kan kasihan anak istri kamu gitu kan. Jadi jagalah kesehatan kamu gitu, kalau pulang syuting, itu pulang langsung istirahat. Dia ngingetin ya, jangan lupa makan, vitaminnya diminum gitu. Karena dia juga ngerti kan kondisi syuting itu seperti apa, kondisi lapangan kayak gimana, waktu syuting seperti apa gitu. Dibawelin sih, yang penting gue hanya bisa jaga kesehatan aja. Selain Nina dan Riki, presenter Gracia Indri pun pernah merasakan sakit akibat terlalu lelah bekerja, sehingga membuat dirinya harus menjalani rawat jalan selama beberapa hari, akibat penyakit asam lambung yang dideritanya. Memang asam lambungnya naik, habis itu juga leukosidnya lumayan tinggi, jadinya mungkin memang harus bed rest kali, tiga hari sih. Cuma karena asamnya gak betah ada di rumah sakit, jadi dia rawat jalan aja, karena memang, apa namanya, gak biasa ya kayak gitu. Sebenernya juga kan gak ada yang mau sakit ya, gak ada yang mau, cuma ada di tempat tidur doang. Emang udah berasa, mungkin numpuk kali ya, angin, segala macemnya mungkin numpuk. Baru berasanya pas bener-bener, apa namanya, capek bangetnya pas terakhir. Ya itu, karena asam lambung, jadi mungkin gak boleh makan yang asam, gak boleh makan pedas dulu, dan habis itu juga buah-buahan tertentu gak boleh, susu pun gak boleh sementara ini. Oh ya memang harus jaga makan sih, karena ada virus juga gitu kan, jadi harus jaga makan, jangan terlalu celoboh lah. Kan kita kan suka kayak gini kan, bisa tiba-tiba gak makan gitu seharian, karena saking ngejar waktu dan segala macemnya, baru makannya malam. Nah itu kan pola makan juga gak teratur ya. Nah itu virus gampang masuk, nah itu harus makan yang teratur, mulai lagi dari awal makan yang teratur lagi. Banyak minum air putih, ya harus jaga sendirilah, jangan ceroboh juga kan, gitu cerobohnya, maksudnya, ah nanti aja lah makan, nanti aja. Masih kuat, masih gak pusing, ini segala macem. Hal yang sama juga pernah menimpa penyanyi Aura Kasih, ketika ia mengalami gangguan pencernaan lantaran buruknya pola makan, serta kurangnya waktu istirahat, akibat padatnya jadwal show di luar kota. Jadwal pekerjaan Aura Kasih pun menjadi berantakan, lantaran dirinya harus dirawat secara intensif, di rumah sakit selama kurang lebih satu minggu. Ya kemarin abis sakit, kecapaian juga, terus kayak gitu deh, seminggu lebih kayaknya. Karena aku jarang banget minum air putih, minumnya teh, jadi memang saluran pencernaannya itu terganggu. Ya pokoknya saluran pencernaannya terganggu, jadi harus pemeriksaan intensif, jadi ya lama banget dirawatnya. Ini paling lama, karena memang apa namanya, mungkin kayak misalnya aku lagi ohraga gitu minum, aku suka minum air putih gitu dulu, terus mungkin sekarang-sekarang nih, lagi banyak yang kayak, aduh enggak pengen minum yang manis-manis apa ya gitu, selain air putih, jadi akhirnya sakit. Terus lagi banyak keluar kota juga gitu, dan minumnya jadi sembarangan, makan juga gitu, jadi yaudah deh apa aja deh, apa aja tanpa aku mikirin gitu, dan akhirnya, oh ternyata gak bagus juga nih gitu. Diva Indonesia Rosa adalah selebriti berikutnya yang juga menjadi korban dari padatnya jadwal pekerjaan. Bahkan ibu satu orang anak itu sempat jatuh pingsan akibat terserang bakteri, serta rendahnya kadar kalium, yang membuatnya lemas dan tak sadarkan diri pada Maret 2015 lalu, yang membuatnya harus membatalkan beberapa jadwal show-nya. Melihat hampir seluruh selebriti mengelus sakit akibat penyebab yang sama, yaitu buruknya pola makan serta kurangnya waktu istirahat, semoga ini dapat menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, agar menjadi lebih aware terhadap kondisi tubuh kita.